Intro Satu pekan menuju ajang bergensi festival film Bandung 2014 Kisah demi kisah mengejutkan justru terkuak Di balik kategori nominasi ajang FFB 2014 Salah satunya, aktris Prisia Nasution Yang masuk dalam nominasi pemeran utama wanita terpuji FFB 2014 Lewat film Sokola Rimba Yang penuh dengan perjuangan berat Kesulitan masih ada Satu saya memerankan Ini udah pasti ya Memerankan sosok yang masih ada dan masih aktif gitu Gimana caranya nanti orang melihatnya Ini Butat Manurung bukan Prisia Nasution yang ada di TV gitu Yang ada di layar lebar Itu pertama Yang kedua bagaimana caranya berinteraksi dengan orang-orang rimba Yang memang anak kecil dan orang tua mereka susah berbicara bahasa Indonesia Pasti seneng ya Ya maksudnya akhirnya apa yang saya perankan Hujud saya memerankan Butat Manurung orang bisa terima gitu Saya hanya mensuarakan Butat Manurung sih di Sokola Rimba gitu Nah kalau ternyata saya masuk nominasi berarti saya hampir berhasil memerankan Butat Manurung ya Kekasihku Ayati Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan Senada dengan Prisia Nasution Aktor Herjunot Ali yang sukses melewati Jatuh Bangun Untuk bisa memainkan perannya dalam film tenggelamnya kapal Van Der Wijk Extended Yang paling berkesan buat saya waktu buat filmnya adalah setnya berat banget Kita harus pindah-pindah ke berbagai macam ada lima atau enam kota gitu Pindah-pindah banyak sekali gitu dan setnya cukup berat menyenangkan Terus dari sisi karakter cukup menguras emosi Jadi saya lebih deg-degan kalau film saya pertama kali keluar itu hari pertama first day-nya itu Karena maksudnya susah ya Maksudnya kita buat film 4 bulan, 5 bulan Kalau cuma seminggu atau 2 minggu ditonton tuh kayaknya rasanya Aduh, sakit banget Pakai payungku ini Kau limpapi rumah nengkandang Zainuddin tidak bersufu Tidak tidak di dunia Kau lah suamiku dari Kenapa dah udah bilang kita mau memulai hidup baru Percayalah Zainuddin Bahwa hukuman ini bukan mengenai diriku seorang Tetapi kepada kita berdua Tak kalah dari debar-debar antusias FFB 2014 Ajang La Akademia Junior Indonesia di SJTV juga siap menggenjot antusias penonton Karena ajang yang diisi bakat-bakat unik anak Indonesia ini Ditargetkan akan tayang dengan konsep dan cara-cara yang tak biasa Untuk mencetak superstar cilik yang faktanya kini begitu langka di Indonesia Maka siap-siap terkejut Karena La Akademia Junior akan siap membuat penonton terkesiap mulai hari ini Pukul 12.30 Hanya di SJTV Satu untuk sebuah Labu daerah memang harus di masyarakat yang lagi Terutama pada anak-anak Kemudian dengan La Akademia ini Dan anak-anak memang sudah sangat bisa dan pasti bisa untuk menginspirasi penontonan Menjadi show yang menarik yang akan menjadikan tontonan Menjadikan acara ini menjadi tontonan Dan anak Indonesia yang sehat dan berkualitas Nah SJTV juga ingin mengembangkan Supaya industri musik anak-anak ini berkembang Karena sampai saat ini memang penyanyi anak-anak juga sangat jarang sekali Kemudian lagu anak-anak yang baru juga jarang sekali Sehingga kita berkeinginan bagaimana supaya dari acara ini Selain ini akan memberikan inspirasi atau memberikan contoh ya Tepatnya contoh untuk anak-anak Indonesia Tapi juga akan memberikan peluang baru bagi industri musik anak-anak di Indonesia untuk bisa berkembang Usai sudah perjumpaan kita kali ini Pemirsa jangan lupa saksikan terus was-was setiap hari Senin Sampai dengan hari Kamis mulai pukul 6 pagi Tentunya hanya di SJTV Satu untuk semua Tahukah kamu Aku memiliki fotomu Akulah kembang perawan Inginmu merasa I surrender Untuk ayah tercinta Telah pangeran dangdut Yang akan mengguncang dunia Sayangnya Sampai kebintang Kami berwanda lebih Sangjang Telah Akademia Junior Indonesia Boleh Senin 8 September setiap hari di SJTV Hatiku yang malam Teruslah bertahan Jangan kau hilang Buktikan cintamu terambat Jalan Meski harus Cinta Jalan 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 Terima kasih.